...malah itu apa? Kerjanya apa mereka? Aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor di Snacker oleh puluhan aktivis mahasiswa GMNI Fakultas Hukum Universitas Jumber bersama ex-buru PTPN 12 ini dilakukan lantaran kecewa terhadap di Snacker yang dinilai tidak melindungi hak buru di Kabupaten Jumber. Di antaranya 3 ex-buru PTPN 12 yang di PHK secara sepihak namun tidak diberikan pesangon yang layak sesuai aturan. Padahal 3 buru tersebut sudah bekerja lebih dari 8 tahun. Setelah di PHK, buru hanya mendapatkan peci, baju koko, sarung serta uang tunai 1 juta rupiah saja. Padahal menurut undang-undang seharusnya mereka mendapatkan pesangon sekitar 10 juta rupiah. Bahkan para buru tersebut tidak mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kesehatan dari perusahaan. Dalam aksinya, demonstran merubah papan nama kantor Dinas Ketenaga Kerjaan menjadi Dinas Kurang Kerjaan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekesalan terhadap kinerja di Snacker yang dinilai kurang maksimal dalam melindungi kaum buruh. Apalagi saat dimintai data jumlah karyawan PTPN 12, di Snacker mengaku tidak memiliki data tersebut. Hal ini menunjukkan di Snacker lemah dalam mengawasi perlakuan perusahaan terhadap kaum buruh. Kita, ini adalah sebuah contoh. Dua kali GMA ini pernah mengawal kasus terkait Ketenaga Kerjaan, yaitu SUB dan hari ini kembali terjadi lagi di PTPN yang itu notabene adalah BUMN. Di sini artinya kita tidak mau hal ini terus berulang. Makanya pengawasan di bidang Ketenaga Kerjaan itu menurut kami harus ditingkatkan. Karena permasalahan terjadi tidak sekali dua kali. Yang kita ketahui, yang kita dampingi itu sudah dua. Jadi harapan kami, kejadian seperti ini tidak terlalu lagi, tidak terjadi ada Pak Tosari lagi, Pak Rejo lagi di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Seperti itu. Jadi Dinas Kurang Kerjaan ini sebagai simbol kritik terhadap Dinas Ketenaga Kerjaan, ketidak-ketidak kita terhadap Dinas Ketenaga Kerjaan. Karena apa? Kita sudah melayangkan surat. Kita bukan berarti kita tidak mendesak PTPN. Kita sudah mendesak PTPN. Aksi GEMNI bersama buru ini juga dilakukan di DPRD dan Pemkap Jembar. Setelah aksi tersebut, rencananya dalam waktu dekat DPRD akan membuat audiensi dengan memanggil pihak-pihak terkait seperti PTPN 12 dan Disna Kertran. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bersama bekerjaan.